Selamat menikmati Saya beri judul, khutbah saya hari ini Melanjutkan apa yang sudah khutbahkan dua kali Berturut-turut responsibility Saya beri judul hari ini What to do when you don't know what to do Apa yang kau lakukan Apa yang kau bisa lakukan Pada saat kau tidak tahu apa yang Bisa kau lakukan Karena kita membahas panjang bulan ini Tentang rasa takut, ketakutan Saudara, kadangkala kita tahu bahwa Walaupun takut tidak kita undang Takut sudah kita hindari Seperti menghindari orang yang selalu tanya Kapan kawin Tapi dia tetap selalu menemukan jalan Menemukan kita di belokan yang kita tidak harapkan Dia menyergap kita Takut selalu datang Di saat yang tidak kita harapkan Takut datang di saat dimana kita tidak siap Berapa banyak yang mengerti apa yang saya katakan Nah sering kali pada saat takut datang Kita tidak bisa mikir Karena kita tidak siap menghadapinya Kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan Nah saya ingin membahas dengan saudara Siang hari ini What to do When you really don't know what to do Apa yang saudara bisa lakukan Pada saat saudara tidak tahu apa yang saudara bisa lakukan Karena Takut adalah rasa cemas Anxious feeling Takut adalah rasa cemas yang muncul Disebabkan oleh antisipasi kita Terhadap sesuatu yang kita bayangkan bisa terjadi Atau mungkin rasa cemas yang muncul Karena sesuatu yang sedang kita alami Anxious feeling caused by our anticipation Of something imagined Or event Or experience Jadi sesuatu yang kita bayangkan akan terjadi Atau sesuatu yang kita bayangkan bisa terjadi Atau sesuatu yang sedang kita alami Nah dua minum yang lalu Saya sempat berkata pada saudara bahwa Fear is only a word we use To describe the absence of faith Takut adalah kata yang kita pakai Untuk menggambarkan keberadaan Di mana atau keadaan Di mana iman dan rasa percaya Sedang tidak bekerja Karena takut dan percaya Takut dan iman Bekerja di dimensi yang sama Artinya Takut dan iman Tidak bisa ada di dalam tempat yang sama Pada waktu yang bersamaan Waktu saudara takut Pasti saudara tidak sedang percaya Atau tidak sedang beriman Karena takut adalah kata yang dipakai Pada saat saudara tidak sedang percaya Atau pada saat iman percaya Tidak ada di tempat Dimensi yang sama Seperti panas dan dingin Panas dan dingin Tidak bisa ada di tempat yang bersamaan Kalau panas ada Dingin pasti kabur Bahkan dingin adalah kata yang dipakai Untuk menggambarkan tidak adanya panas Semakin jauh panas pergi Semakin dingin dia Demikian juga dengan gelap dan terang Gelap dan terang tidak pernah bisa ada di tempat yang sama Pada waktu yang bersamaan Gelap hanya bisa muncul pada saat terang pergi Begitu terang datang Gelap tidak punya pilihan Bahkan dia tidak perlu diusir Dia harus pergi Karena terang itu datang menguasai semua tempat Dan gelap itu tidak punya peluang sama sekali Demikian juga dengan rasa takut Minggu lalu atau dua minggu lalu Lalu-lalu saya berbagi dengan saudara bagaimana menghadapi rasa takut Saya berbagi empat hal waktu itu Iman Karena saudara perlu iman untuk menghadapi rasa takut Saudara tidak bisa dengan kekuatan sendiri Iman adalah kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan Waktu kita mendengar firman Waktu kita mendengar janji Tuhan Kita terima kekuatan Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Iman adalah karunia yang datang daripada Tuhan Karena dikatakan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah Dan tidak ada seorang pun yang bisa bangga dengan iman yang dia punya Karena iman adalah karunia Hadiah yang datang daripada Tuhan Bukan perbuatanmu Bukan hasil kerjamu Dan itu bukan sesuatu yang kamu bisa dapatkan Tapi sesuatu yang kau Atau bukan sesuatu yang kamu bisa dapatkan karena perbuatanmu Tapi sesuatu yang kau dapatkan sebagai hadiah yang Tuhan berikan bagi engkau Karunia yang datang daripada Tuhan Kemudian pengharapan Yang saudara miliki Kasih di dalam Tuhan Dan kemudian Kebenaran Karena kebenaran akan memerdekakan kita Amen Itu kotbah saya dua minggu yang lalu Nah hari ini Saya memberikan saudara empat pelajaran Empat pemikiran Tentang apa yang saudara bisa lakukan Pada saat saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan Pada saat saudara menghadapi kecemasan Pada saat saudara berhadapan dengan kekhawatiran Pada saat saudara berhadapan dengan ketakutan What to do When you don't know what to do Yang pertama Saudara mencatat kotbah Saya anjurkan saudara mencatat Karena ada banyak sekali ayat-ayat yang saya akan bagikan bagi saudara Pada siang hari ini Dia sudah penting sekali untuk mencatat Kalau saudara biasanya tidak mencatat Saya pikir ini hari yang baik untuk saudara memulai Jadi lihat sebelahmu dia menulis sesuatu Mencatat sesuatu Minimal di handphone Pura-pura catat minimal Atau tulis di baju teman saudara yang di depan Latihan, latihan untuk mencatat Belajar untuk menghargai yang saudara terima Bukan karena saya bicara sesuatu yang Istilahnya untuk saya Tapi Hargai apa yang saudara terima dalam kehidupan ini Adalah sikap yang saudara lakukan bagi dirimu sendiri Mulai catat Kalau saudara baru berkunjung di tempat ini Baru bergabung di JPCC Tidak biasa mencatat Di JPCC kalau saudara mendengarkan kotbah Semua orang biasa mencatat Amin Coba lihat sebelahmu sudah siap? Saya tidak akan mulai sebelum saudara siap Yang pertama Tuliskan ini Kalau saudara melakukan apa yang Atau saudara tidak tahu apa yang saudara harus lakukan Yang pertama Tempatkan Tuhan Tempatkan Tuhan antara dirimu dan keadaanmu Tempatkan Tuhan antara dirimu dan tantanganmu Tempatkan Tuhan antara dirimu dan kesulitanmu Put God between you and your circumstances Jangan dibalik Jangan tempatkan masalahmu antara engkau dengan Tuhanmu Semakin besar masalahnya malah semakin jauh antara engkau dengan Tuhanmu Semakin besar tantanganmu malah semakin jauh jarakmu Dengan imanmu atau dengan janji Tuhan dalam hidupmu Jangan terbalik When you don't know what to do Pada saat engkau takut, engkau cemas, engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan Taruh Tuhan antara engkau dan tantanganmu Taruh Tuhan antara engkau dengan sakit penyakitmu Taruh Tuhan antara engkau dengan kekhawatiranmu Taruh Tuhan antara engkau dengan pergumulan pernikahanmu Taruh Tuhan antara engkau dengan semua kekhawatiranmu Ada amin bagi hari ini When you don't know what to do Put God between you and your circumstances Taruh Tuhan, taruh firmannya, taruh janjinya Karena Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran Jadi pastikan saudara punya firman Pastikan saudara minimal hafal firman Karena kalau saudara tidak punya firman dalam dirimu Waktu saudara takut, you don't know what to do Apa yang saudara bisa keluarkan Enggak ada Kecuali cuma semua status yang saudara baca di sosial media So baca firman Bilang sama sebelahmu Dia ngomongin lo dong Baca firman Ada amin? Baca firman Pastikan kau menghafal firman Saya tidak menuntut saudara membaca 3,5 fasal setiap hari Sepanjang tahun untuk selesaikan Alkitab satu tahun If you can do it Tapi kalau saudara tidak mampu menyelesaikan 3,5 fasal setiap hari Daripada cuma tahan 3 minggu Kemudian setelah 2 bulan ketinggalan 380 fasal Dan saudara stres Akibatnya lihat Alkitab langsung jadi trauma Setidak-tidaknya saudara bisa baca satu ayat dan hafal satu ayat Karena engkau perlukan itu bagi dirimu sendiri Karena dari situlah timbul kekuatan Dari situlah timbul iman Ada adu? Saudara kalau bilang sibuk Saya kira waktu yang saudara pakai untuk baca status orang di Facebook Buka Instagram Jauh lebih banyak dibandingkan waktu yang engkau butuhkan untuk hafal Satu dua ayat dalam sehari, dalam seminggu Untuk kebutuhan dan kekuatanmu sendiri Amen Nah Yesaya 41 ayat 10 katakan begini Janganlah takut Dia tidak katakan engkau tidak akan pernah takut Tapi dia berkata kalau engkau berhadapan dengan takut Jangan takut Janganlah engkau takut Sebab, sebuah orang bilang sebab Tuhan tidak perintahkan kita untuk tidak takut Tanpa memberikan kita kekuatan atau alasan Dia berkata, sebab aku menyertai engkau Dia tidak pernah berjanji bahwa engkau tidak akan menghadapi kesulitan Sehingga engkau cemas Dia tidak pernah berjanji bahwa engkau tidak akan berhadapan dengan gunung yang begitu tinggi Yang sulit engkau daki Sehingga engkau khawatir Tapi dia berkata, kalau ada gunung di depanmu Ada masalah di depanmu Ada kesulitan di depanmu Jangan takut Sebab, aku menyertai engkau Minimal ayat ini saudara hafal Untuk minggu ini ke depan Hafal Aku tidak akan takut Sebab, aku tahu Dia menyertai aku Dia berjanji menyertai aku Dia katakan, janganlah bimbang Sebab, aku ini Allahmu I'm your God He's my God Aku tidak ragu, tidak bimbang Bukan karena aku kuat Aku tidak ragu bukan karena aku mampu Aku tidak ragu bukan karena aku hebat Aku tidak ragu karena Aku tidak berdosa Aku tidak ragu Karena dia Tuhan He is who he is Karena dia Tuhan Aku tidak ragu Aku akan meneguhkan engkau I will strengthen you I will I will Aku pasti meneguhkan engkau Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Tangan bagus lagi yang dipegang Anyway Tangan kanan, tangan kirinya Tuhan I take both Jika tangan aku memegang engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Yesaya 41 at 10 Message Bible katakan begini Don't panic Don't panic Jangan panik I am with you Nah waktu saudara You don't know what to do You need the word of God Engkau perlu taruh firman Antara engkau dengan laporan yang ada Engkau perlu taruh firman Dengan ketakutan yang datang menyergap engkau When you don't know what to do Mudah-mudahan sudah punya ayat yang sudah bisa pegang Hold on to the message Hold on to the promise of God Pegang janji Tuhan Dia katakan Don't panic I am with you There's no need to fear For I am your God Engkau tidak perlu takut Karena aku Tuhanmu I'll give you strength I'll help you Aku akan bantu engkau I will hold you steady Keep a firm grip on you Aku akan menopang engkau Dan akan memegang engkau Dan tidak akan pernah meninggalkan engkau Ada amin Pegang ayat-ayat firman Tuhan Masmur 34 Ayat 5 katakan Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku Tidak pernah saya baca Aku mencari Tuhan Dan bingung dimana Tuhan bersemunyi Gak ada Dia berjanji I will answer you Aku pasti menjawab engkau When you don't know where to go When you don't know what to do Taruh Tuhan antara engkau Dengan ketakutanmu Pada saat bad report datang Taruh Tuhan antara engkau Dengan sakit penyakitmu Pada saat masalah muncul Taruh Tuhan antara engkau Dengan situasimu Can you say amen to that? Dia pasti menjawab Kalau engkau mencari dia Dia pasti menjawab Kalau engkau berseru kepada dia Dia katakan I will answer you Aku akan menjawab engkau Dan kemudian dikatakan Ia melepaskan aku Dari segala Kegentaranku Tujukanlah pandanganmu kepadanya Maka mukamu akan berseri-seri Tanpa foundation dan makeup Dan tidak akan malu tersipu-sipu Orang yang tertindas ini berseru Dan Tuhan mendengar Saya sengaja garis bawahi Janji-janji Tuhan Yang saudara bisa ingat Dan sudah bisa claim Di hari-hari kedepan Dia berjanji akan mendengarkan kau Kemudian dia katakan Ia menyelamatkan dia Dari kesesakan Orang yang berseru padanya Malaikat Tuhan berkemah Di sekeliling orang-orang yang takut akan dia Apa yang kau takutkan? Malaikat Tuhan menyertai engkau Lalu meluputkan mereka Dikatakan Ad 9 Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Notice Perhatikan Kata kecap datang Sebelum melihat Sebelum engkau pernah mengecap kebaikan Tuhan Kau tidak akan pernah bisa melihat Kalau Tuhan itu baik Kau perlu mencicipinya Kau perlu merasakannya Dan Tuhan ingin mengizinkan engkau Mengecap Bahwa dia baik Dia setia Dia mendengarkan engkau Dia tidak pernah meninggalkan engkau Tangan kanannya memegang engkau Dan akan membawa kemenangan Di dalam kehidupanmu When you don't know what to do Pegang firman Tuhan Kecaplah Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Berbahagialah orang yang berlindung padanya Takutlah akan Tuhan Hay orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia Tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia Singa-singa muda merana kelaparan Tapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak kekurangan Sesuatu pun yang baik Ada amin Saya lompat ayat 18 Dikatakan apabila orang-orang benar Itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka dari kesesakannya Tidak pernah dijanjikan Kalau engkau tidak akan mengalami kesesakan Tapi dia berjanji Dia akan meluputkan engkau Dia berjanji Dia akan melepaskan engkau Tidak pernah dijanjikan Kalau orang benar Tidak akan mengalami masalah Tapi dia berjanji I'll set you free I'll be with you Aku yang menyertai engkau Ada amin? Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati Ada yang baru putus tadi saya dengar CD mungkin gak terlalu cukup bisa menghibur Tapi Tuhan Kekuatanmu Semua yang tadi bilang Aduh katakan amin sekarang Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya Ayat 20 atau ayat 19 Terjemahannya yang menunjukkan Ayat 12 atau ayat 19 ke 20 Dikatakan Kemalangan orang benar banyak Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu Dikatakan orang benar mengalami kemalangan Saya tidak pernah temukan Bahwa Tuhan tidak pernah berjanji Atau Tuhan tidak pernah berjanji Bahwa orang benar tidak akan pernah mengalami kemalangan Tapi dia berjanji akan melepaskan kita dari semuanya itu Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan ini Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan Banyaklah penderitaan orang baik Orang baik pun menderita Tetapi Tuhan membebaskan dia dari semuanya Saudara orang baik pun akan mengalami penderitaan Semua orang baik yang sedang menderita katakan Amin Tapi salah siapa Kan padahal dia tidak berdosa Dosa siapa? Dosa bapaknya kah? Dosa mamanya kah? Dosa saudaranya kah? Dosa dia kah? Dosa anaknya kah? Kadang-kadang tidak harus karena ada yang bersalah atau berdosa Orang baik, orang benar pun bisa mengalami penderitaan kemalangan dan kesulitan Tapi Tuhan berjanji Tuhan akan meluputkan dan membebaskan dia dari semuanya Tidak ada yang semangat, saya tahu saudara tidak terlalu semangat kalau bicara mengalami kesulitan Tapi dengarkan saya baik-baik Hanya anak kecil yang akan menggulung-gulung di bawah di lantai gara-gara dia mengalami kesulitan Kenapa Tuhan? Kenapa aku? Selalu aku Selalu aku Selalu aku Kenapa? Tuhan bilang Kenapa enggak? Karena kedewasan hanya akan datang pada saat dia membuktikan kalau dia setia Pada saat dia menunjukkan pada kau Pada saat kau bisa mengecap Walaupun sulit Walaupun tatangannya besar Bahwa Tuhan baik dan dia tidak pernah meninggalkan aku Dewasa adalah pada saat saudara tahu Saudara tidak melakukan sesuatu yang saudara sadar salah Tapi engkau mengalami kesulitan Dan saudara terus berjuang Engkau terus percaya Dan kemudian kau lihat bagaimana tangan Tuhan menyertai engkau Membebaskan engkau dari apa yang kau hadapi Saudara Sadrak, Mesak, Abednego berdoa Untuk diluputkan dari dapur perapian Berkat penyertaan Tuhan Bukan meluputkan mereka dari dapur perapian Tapi berkat penyertaan Tuhan datang Menyertai mereka Melalui dapur perapian Seringkali kita berdoa Supaya kita diluputkan dari penderitaan Seringkali kita berdoa Supaya kita diluputkan dari kemalangan Tapi bisa jadi surga sedang berpendapat Doa atau berkat penyertaan yang aku sediakan bagi engkau Bukan untuk meluputkan engkau dari kesulitan Bukan untuk meluputkan engkau dari kemalangan Bukan meluputkan engkau dari kependeritaan Tapi berkat dan perkenananku Adalah memegang tanganmu Menyertai engkau melewati kemalangan Melewati penderitaan Melewati kesulitan Sehingga kau bisa mengecap bahwa aku baik Dan aku setia dalam kehidupanmu Tidak ada yang amin kalau yang begitu Sehingga sudah keluar dari kesulitanmu Jadi pribadi yang lebih tekun Pribadi yang lebih tangguh Pribadi yang lebih dewasa Saya tidak tahu apa yang sudah gumuli hari ini When you don't know what to do Put God between you and your problems Put God between you and your mountains Mulai taruh Tuhan antara engkau Dengan pergumulanmu Taruh Tuhan antara engkau Dengan sakit penyakitmu Dan biar firman janji Tuhan datang Menguatkan engkau Terjemahan New Living Translation Katakan The righteous person faces many troubles Orang yang benar menghadapi banyak kesulitan But the Lord comes to rescue each time Setiap kali engkau mengalami masalah Tuhan datang menyelamatkan 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 Setiap kali Not a single time Tidak pernah satu kalipun Tuhan tidak datang membela dan menyelamatkan engkau Ada amin Ada amin yang sangat bagus Filipi fasal 4 Ya beri tepuk tangan buat Tuhan kalau mau Filipi fasal keempat Ayat 13 Katakan Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Hanya orang dewasa Yang dalam Tuhan Hanya orang yang kekristenannya dewasa Bisa berkata Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Anak kecil loh rohani Orang Kristen yang anak kecil Kenapa Kenapa Orang dewasa Orang Kristen dewasa berkata Aku tahu ini gak mudah Aku tahu Ini bukan gunung yang kecil Aku tahu Tapi segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Bukan kekuatanku sendiri Bukan kuat dan gagah Tapi segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberikan kekuatan kepadaku My strength comes from him Kekuatanku dari dia Menghadapi pernikahanku Menghadapi kesehatanku Menghadapi ancaman Pemecatan dalam pekerjaanku Menghadapi kekuatiran Atas masa depanku Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia Yang memberikan kekuatan Bagi aku Kekuatanmu datang dari dia Kekuatanmu bukan dari pengalamanmu sendiri Kekuatanmu bukan dari kekuatan mental jiwamu Tapi kekuatanmu Datang daripada Tuhan Amsal 14 ayat 27 katakan Dalam takut akan Tuhan Ada ketentraman yang besar You'll find your peace Kau temukan ketentramanmu Pada saat kau takut kepada Tuhan Datang kepada Tuhan Bahkan ada pelindungan Bagi anak-anaknya Matius 10 ayat 31 katakan Sebab itu janganlah kamu takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipit Kau tidak takut Bukan karena kau mencoba Menghibur dirimu sendiri Kau tidak takut Karena kau sadar Bahwa kau berharga di mata Tuhan Kau jauh lebih berharga Dari bunga bakung di padang Kau jauh lebih berharga Daripada burung yang ada di udara Karena Tuhan menyertai engkau Dan Tuhan mengasihi engkau When you don't know what to do Hadirkan Tuhan Hadirkan janji Tuhan Hadirkan firman Tuhan Antara engkau Dengan keberadaan Yang kedua When you don't know what to do Atau engkau tidak tahu Apa yang harus engkau lakukan Yang kedua Naikkan Tingkatkan pengharapanmu Raise your hope Raise your hope Kalau iman Adalah kekuatan Spiritual force Kekuatan rohani Yang kau dapatkan dari Tuhan Bukan usahamu Waktu kau dapat firman Kau dapat janji dari Tuhan Berbicara dalam rohmu yang paling dalam Kau temukan kekuatan Kau terima kekuatan Imanmu bangkit If faith is a spiritual force Hope is the decision you make Pengharapan adalah keputusan yang kita ambil Keputusan Yang saudara buat Terlepas dari keadaan apapun juga Pengharapan adalah keputusan Tidak menyerah Dan tidak akan menerima keadaan yang ada Yang di depan mata Terlepas dari apapun faktanya You decide Engkau mengambil keputusan Tidak menerima keadaan itu Tidak menyerah Tetapi menaruh iman percaya Pada sesuatu yang lebih baik Pada sesuatu yang lebih besar Dan kepada pribadi Yang lebih hebat That's hope I decide Aku mengambil keputusan Nah alkitab saya katakan Bahwa diakobus katakan Iman Tanpa perbuatan apa Ini kumur-kumur apa tau ayatnya Iman tanpa perbuatan Mati Saudara-saudara boleh punya iman Tapi kalau engkau tidak melangkah Imanmu tidak bisa berbuah Mati Nah Iblis tau Dia tidak bisa mencuri firman Tidak bisa mencuri imanmu Karena imanmu datang dari Tuhan Karunia yang Tuhan berikan bagi engkau Dia tidak bisa curi Dari kehidupanmu Engkau pernah lihat kesaksian Engkau pernah mengalami Tuhan Dia tidak bisa curi itu Dia tidak bisa curi pengalamanmu Imanmu pada Tuhan Tapi yang dia bisa lakukan adalah Mematahkan pengharapan Karena Kalau engkau sudah kehilangan pengharapan Walaupun kau masih punya iman Kau tidak akan melangkah Capek Capek Sakitnya disini Udahlah Dia berusaha mematakan semangat saudara Dengan mencoba menempatkan kekecewaan Beli hati saudara Ada dua kisah yang berulang kali saya pakai Untuk mengkotbahkan pengharapan Saya mau ulangi sedikit Yang pertama kisah tentang seorang wanita Yang sudah 12 tahun sakit pendarahan Sudah tahu itu di Markus Fasa kelima Wanita itu sudah berobat ke sana sini Karena dia tidak menyerah Dia berobat ke sana sini Dikatakan hartanya sudah habis Hartanya habis semua Keadanya tidak tambah baik Nah suatu kali Kalau sudah tahu bahwa dia Dengar tentang Yesus Dia sudah dengar tentang mujijat Yang dilakukan oleh pribadi yang namanya Yesus ini Dan dia katakan dalam hatinya Kalau aku pergi pegang jubahnya saja Aku bisa sembuh Dia percaya pada kuasa mujijat Dia punya iman Dia mempunyai iman percaya Tapi sudah harus tahu bahwa Untuk dia bisa melangkah Dia harus menghadapi resiko yang sangat besar Dan harus melampaui keberadaan dia Yang sudah lemah Selain Sudah tahu bahwa di budaya Yahudi Kalau saudara sedang mengalami pendarahan Saudara ini najis Sudah harus diasingkan Karena bersentuhan dengan apapun juga Apapun yang kau sentuh Najis jadinya Duduk di bangku Bangkunya najis Duduk di pegang kursi Kursinya najis Nah dikatakan Yesus dikelilingi oleh banyak orang Terutama murid-muridnya Dan orang berbonong-bonong Mengikuti Yesus Ya saudara pasti tahu secara logika Untuk dia bisa menjangkau Yesus Dia pasti akan menghadapi Resiko menyentuh banyak orang Sebelum dia menyentuh Yesus Sebelum dia sembuh Karena pada saat menyentuh Yesus Baru dia sembuh Jadi dia akan mengambil resiko Menyentuh orang yang Lain Sebelum dia sembuh Dengan resiko akan kehilangan nyawanya Padahal itulah Yang dia tidak ingin alami Resiko Orang yang Kehilangan pengharapan Biasanya tidak berani Ambil resiko lagi Udah lah Capek Capek Udah lah Ngapain Coba lagi Udah terlalu Lama Tiap tahun Awal tahun Mengharapkan Tahuni terakhir Jomblo Di akhir tahun Udah lah Dulu aku masih Berharap Tinggi Cinta Tuhan Melayani Tuhan Sekarang Asal ke gereja Juga udah oke lah Itu pun masih Gak ketemu-ketemu Udah lah Asal lawan jenis Terserah dah Agama Apapun Juga terserah Don't lower your expectation Hanya karena Keadaanmu Belum berubah Gak berani Ambil resiko Terlalu sering Diajak dating Gak jadi apa-apa juga Saya banyak Berapa kali Saya bilang Sama anak kakati Saya bilang Kalau diajak dating Belum apa-apa Itu seperti orang Kemangga dua Masuk ke toko handphone Lihat-lihat Cik tanya dong Cik Lihat-lihat Tanya-tanya harga Saya kalau jadi Si enci yang jual Atau engkau Gak cocok Kalau saya jadi Engkau yang jual handphone Saya akan bilang Iya Silahkan Bandingkan harga Kesebelah Bandingkan-banding Nanti kalau udah Cari semua Ambil keputusan Baru balik kesini Daripada Habis belinya Cari-cari dulu Saya pernah ketemu Wanita yang kecewa Karena Diajak makan Tiga kali Terus Potensi customer-nya Prospecting Temen dia yang lain Yang pelayanan Langsung Dijutekin Saya bilang Kan dia baru Tanya-tanya harga Gak akan pernah Saya izinkan dia balik Kamu bodoh Kan dia cuma cari Tanya harga Suruh dia Cari satu mall Tanya semua toko Gak apa-apa Yang kamu bodoh Adalah kalau dia masuk Belum apa-apa Saudara izinkan dia Taruh singkat Ngetes telepon Itu bodoh Mau tes dulu Ini bagus apa gak Henda Itu bodoh Lihat-lihat harga Silahkan Suruh cari Lihat Bandingkan semua harga Dia balik gak Perlu rasa Tadi udah masuk kesini Pergi sekarang balik lagi Harga udah naik Itu namanya Itu ngambek Ada adung Saya bilang Gak apa-apa Jangan biarkan Pengalamanmu Iya soalnya aku Tiga jam Dia lihat ini Maksudnya yang tanya harga Udah tiga jam Pergi gak balik Kan kesel Akibatnya Siap kali yang masuk Tunggu Tunggu Jangan masuk dulu Mendingan doa Mikir Pastikan dulu Mau beli Baru masuk Don't you even think Mana ada orang Yang tahu Pasti mau beli Apa enggak Kalau cuman Ada di depan toko Halo Biar dia masuk Biar dia masuk Kalau cuman Lihat-lihat Gak apa-apa Kalau engkau Cuma sendirian Yang gak bisa layani Semua beberapa orang Sekaligus satu persatu Ngantri ya kok Ini dulu Iya kan Satu-satu Karena bingung Saya ngelayani Kalau tiga-tiga semua Kalau tiga-tiganya nawar Saya bingung Satu-satu Bahkan saya bilang Gak ada masalah Kalau engkau keluar dari tokomu Sementara Di depan Dan-dan Just to show that You are available Kau mau lihat-lihat Silahkan Saudara Saudara Tidak sedang on sale Halo Beda antara Confidently Secara percaya diri Available Dengan On sale Kalau engkau Tidak tahu nilaimu Engkau biarkan Orang belum bayar Mencoba apa yang tidak Seharusnya coba Saudara sedang merendahkan Nilaimu sendiri Don't do that But Take risk Jangan biarkan kecewa Menghalangi engkau Untuk mencoba Lagi Tapi aku udah kirim 1.400 Lamaran Gak diterima Kirim 2.400 So what gitu loh Ini bagi pak Coba Kisah yang kedua Saya harus lebih buru-buru Karena saya bagikan Pada saudara Tambahan yang saya Tidak kuat Bahkan di kebaktian pertama Saya gak tau kenapa Saya lakukan itu Mungkin ada beberapa Saudara yang perlu Mendengarkannya Yohanes Fasa kelima Mencatat Orang yang lumpuh Di kolam Bethesda Sudah tahu Dia 38 tahun Disitu Lumpuh Mengharapkan Kesembuhan Dia masih Percaya Bung Cijat Dia percaya Kuasa Tuhan Dia punya iman Kemudian Yesus tahu Dia sudah lama Yesus bilang Maukah engkau sembuh Saya pernah cerita ini Saya katakan Kalau saya jadi dia Saya tersinggung Maksud lo Kalau gue gak mau sembuh Ngapain gue disini Gue disini gak Gak lagi ngemis Percaya gue bisa sembuh Gue percaya Kuasanya ada Gue percaya Kalau gue jadi orang pertama Masuk gue sembuh Masalahnya adalah Gue gak pernah jadi orang pertama Itu yang jadi masalah Capek tau Yang depan sembuh Samping sembuh Belakang sembuh Semua orang sembuh Gue udah 38 tahun Gak pernah Capek Udah lah Terimalah keadaan ini Udah coba Mau hamil Coba ini Coba itu Capek Coba ngelamar Coba ini Coba ini Coba ini Ketika kamu gak tahu Apa yang harus Ketika kamu Tidak Bawa Tidak 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 Yesus nanggapin aja enggak Buat saya itu bukan kisah Dua kisah tadi bukan kisah mujijat saja Kisah tentang pengharapan Yesus tidak menanggapi kecewanya dia Capeknya dia Yesus cuma bilang ya Bangun Saudara Kalau saya jadi dia saya akan tersinggung untuk kedua kali Maksud lo Selama 38 tahun lo pikir gue gak pernah coba bangun Bahkan yang gue bisa coba lakukan adalah bangun Kalau gue bisa bangun dari dulu udah gue bangun Apa? Ngelamar lagi Coba lagi Udah berapa ribu kali gue coba gak bisa Tau bukan gak bisa Gue kira gak mau Gak bisa Dia kan gak disitu bilang Wow bangun Ya lo gue gak pernah kepikiran lo Biasanya pengharapan bangkit Karena saudara mendengarkan sesuatu yang belum pernah sudah lakukan Dia bilang wow Ya lo gak pernah kepikiran lo Enggak Bangun Tapi saya gak tau kenapa hari itu dia coba bangun lagi Kunci breakthrough saudara Kemungkinan besar ada dibalik sesuatu yang sudah berulang kali Engkau coba tapi belum berhasil Just don't give up Coba lagi Coba lagi Engkau akan kecewa Iya Tapi engkau cukup dewasa untuk bisa menghadapi kekecewaan itu Engkau cukup kuat untuk bisa menanggung kekecewaan itu Kenapa? Karena dia beri kau kekuatan Karena dia beri engkau penyertaan Dan dia tidak akan pernah meninggalkan engkau Ketika kamu tidak tahu apa yang harus lakukan Tenggelamkan dirimu di dalam kasih Soak yourself in love Kau perlu kasih Kita diciptakan Tuhan Sebagai makhluk sosial Emotional being Makhluk emosional Kita perlu kasih dari sesama Kita perlu kasih dari saudara Kita perlu kasih daripada orang lain Kita perlu kasihnya Tuhan Di dalam kasih Tidak ada ketakutan Taukah saudara Kadangkala yang kita butuhkan Bukanlah kotbah Kadangkala yang kita butuhkan bukanlah Kadangkala yang kita butuhkan Bukanlah nasihat Naik ke atas sebentar Naik ke atas sebentar Mau contohin sesuatu Kadangkala yang kita butuhkan Bukan cuma ide Kadangkala yang kita butuhkan Di saat-saat kita tidak tahu Apa yang harus kita lakukan adalah Teman kita Sahabat kita yang dekat Datang Many times Many times dalam hidup Yang kau perlukan adalah pelukan Kita diciptakan Untuk memeluk Ciptakan untuk mengasihi Taukah saudara bahwa Thank you John Taukah saudara bahwa Ada bujijat Di balik sebuah pelukan Makanya Waktu saya membaca artikel ini Dikatakan bahwa Pada saat bayi Mengalami ancaman Yang dia lakukan adalah Curling itself Bayi itu akan call Dan kemudian hug Itself Bayi itu akan memeluk dirinya sendiri Waktu kita takut Anak kecil takut Dia akan lari cari mamanya Apa yang dia minta Bukan kotbah Apa yang dia minta Hug Makanya Semua anak kecil Punya ini Halo There's power In a hug Ini buat instagram Buat sebelah sini Sains membuktikan bahwa Waktu engkau memeluk Ada endorfin yang keluar Memberikan rasa aman Dan rasa tenang There's power in a hug Karena lebih dalam lagi Bukan cuma emosional Dan bukan cuma fisikal Ada sesuatu yang bekerja Di dalam kasih Melalui kasih Saya masih ingat Pertama kali saya dipeluk Oleh ayah saya Tadi pagi saya bilang Umur 29 Setelah saya hitung Saya salah Umur 24 Saya tidak tunggu besar Mengenal pelukan Orang tua Terus saudara Baca research Saudara ditujukan bahwa Anak-anak special needs Salah satu terapi Yang paling ampuh Adalah mereka dipeluk Dan mereka dipeluk Selain pendengaran Kulit Anak Adalah sensory Atau Panca indera dia Yang bekerja paling cepat Itu sebabnya Ada istilah Berhak Berhak Bukan cuma Bukan cuma Pelukan formalitas Saya tahu Kita di budaya Yang tidak biasa memeluk Itu kan barat No There's a miracle And power In love Saya berdoa Saudara Tidak ada seorang pun Saudara yang ada di tempat ini Yang tidak punya komunitas Dimana pada saat You don't know what to do You have a place to go to Dimana saudara tidak perlu Nasihat kadangkala Saudara tidak perlu ide Saudara tidak perlu kotbah You just need love You just need to be love To be accepted And to be hugged Dimana saudara merasakan Rasa aman Kasih Peneripaan Yang datang daripada Tuhan Terlepas Lebih daripada pelukan manusia Kau perlu pelukan daripada Tuhan Saya mau kasih saudara ayatnya Setelah itu saya mau Berdoa bagi saudara Atau kita berdoa bersama-sama Saya minta tim Presumership maju ke depan Roma 8 35-39 Katakan Siapakah yang akan Memisahkan kita Dari kasih Kristus Pendindasankah Atau kesesakankah Atau penganiayaankah Atau kelaparankah Ketelanjangankah Bahaya Atau pedang Apapun yang kau khawatirkan Dengan kata lain Ayat ini katakan Tidak ada yang bisa Memisahkan kasih Tuhan Dari saudara Seperti tertulis oleh Karena engkau Kami adalah bahaya Maut sepanjang hari Kami telah dianggap Sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada Orang-orang yang menang Are you more than a conqueror? Sudah lebih daripada Orang yang menang Dikatakan oleh dia Yang telah mengasih kita Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Amen Sebab aku yakin Bahwa baik maut Maupun hidup Baik malaikat-malaikat Maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun yang di bawah Atau sesuatu Makhluk lain Tidak akan dapat Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Tidak akan dapat Memisahkan kita Dari kasih Allah Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Dari kasih Tuhan Kasih Tuhan memulihkan Kasih Tuhan menyembuhkan Kasih Tuhan memberi kekuatan Kasih Tuhan memberi kita Kemampuan untuk Makhdapi Ketakutan When you don't know What to do Sudah siap untuk Menerima kasih Tuhan Mari tutup catatanmu Mari kita bangkit Bersama-sama sebentar Sampai jumpa